Intro Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Lambar periode 2019-2024 untuk tahun anggaran 2020 cukup fantastis yakni sebesar 448.700.000 rupiah dari nilai tersebut Dana untuk pakaian adat ternyata paling besar Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Lambar Dr. Syai Kudin mengatakan dasar pengadaan pakaian dinas bagi 35 caleg di Lambar yakni PP Tahun 2017 tentang hak administratif pimpinan dan anggota Dewan Dijelaskan Syai Kudin ada 4 jenis pakaian dinas untuk anggota Dewan yakni pakaian dinas harian, pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian Selain 4 pakaian tersebut, anggota DPRD Lambar juga diberikan pakaian adat Bahkan khusus pakaian adat dianggarkan 5 juta per orang Lebih jauh, Syai Kudin menerangkan selain 35 anggota DPRD 20 orang ASN yang bekerja di Sekretariat DPRD Lambar juga diberikan pakaian dinas harian dengan anggaran 850.000 per orang Terpisah, anggota DPRD Komisi 3, Ismun Zani, mengaku bahwa nomenklatur pengadaan pakaian adat merupakan usulan dari anggota Dewan Lambar mengingat ada momen-momen di mana anggota Dewan harus menegakkan kearifan lokal seperti peringatan hut Kabupaten Lambar dan himpunan adat Jumlahnya 448.750.000 rupiah Orang yang ada dari RKA ini Itu terdiri dari satu untuk PSH Pemimpinan dan anggota 35 orang Pakaian dinas harian Jadi pakaian sipil harian Tangan panjang Pakaian dinas harian, tangan pendek 35 orang x 1 setel 35 Kemudian pakaian dinas harian Kudus Ketariat 20 orang Ini setelah 2, 3, dan 4 Kemudian PSR Pakaian sipil resmi JAS Untuk pimpinan dan anggota 30 orang 1 setel Dan pakaian adat Anggota Totalnya 175 juta Jadi itu total seluruhan Dari perayaan ini maksud itu 448.750.000 rupiah Ini kan tahun pertama untuk pakaian adat Anak kemarin itu Jadi ini masih lokal Untuk tahun berikutnya Itu Untuk pakaian harian biasanya Oh ada apa? Ada ada Kita mengacu pada apa Pak? Pakaian dinas Ya Hak dan keuangan DPR Hak dan keuangan DPR Saya lupa Atau nombor dapat Ada sih Jadi memang Khusus untuk nomin Latur pengharian pakaian adat ini Ini memang usulan dari kami Selaku anggota DPRD Kepatian Lampung Barat Yang pertama Mengingat bahwa Pakaian adat ini Sangat dibutuhkan Oleh anggota DPRD Ketika ada momen-momen Yang kita harus menegakkan Karipan Roka Salah satunya Dalam perayaan HUT Lampung Barat Kita akan pakai Pakaian adat ini Dalam paripunan istimewa HUT Lampar Kemudian kita akan pakai Ketika upacara Peringatan HUT Lampar Dan yang kita akan pakai Ketika Pelaksanaan Himpun adat Yang dilaksanakan Di 4 kepaksian 4 kebuayan Yang ada di Kabupaten Lampung Barat Ini secara bergiliran Intinya Bahwa Kami juga ingin mengangkat Nilai-nilai lokal ini Dalam rangka menjalankan Pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat Jadi setelah Ketika ada orang Memang kita Kami mendukung penuh Untuk menjaga Karipan lokal Dan juga mengangkat Seluruh kebudayaan Dari berbagai suku Yang ada di Kabupaten Lampung Barat Dari Lampung Barat Anton melaporkan